Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya dan keluarga selalu dimuliakan oleh Allah SWT Buya mau tanya, misalkan ada anak di pondok pengen pulang, alasannya mau ngebantu ekonomi keluarga Tapi ibu dan bapaknya gak ngijinin gitu Sudah dipondok aja, solusinya gimana gitu Buya Dan solusinya pengen punya anak soleh dan solehah Apa yang harus saya lakukan gitu Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peringatan buat semua anak Jika engkau ingin membahagiakan orang tuamu Adalah Wujudkan cita-cita dan harapan orang tua Kalau ingin membahagiakan orang tua jangan dengan caramu Saya buat contoh dulu seperti ini Ibunya di kampung, sebelum bicara tentang ini Ibunya di kampung, rumahnya pas-pasan Itu terjadi juga pada Buya Ibu di kampung Atau ada sebagian dari kita, ibunya di kampung, rumahnya di kampung Yang namanya rumah kampung Fasilitasnya pas-pasan Masaknya pakai kayu kan Ya di sini kompornya juga Masya Allah Anaknya sukses di kota Belum tentu orang tua mau dibawa ke kota Maka jangan dipaksa Karena ada banyak keindahan yang dirasakan waktu di kampung itu Nostalgia dengan ayahnya dulu ke pasar, ke sawah dan sebagainya Dengan tetangga-tetangganya bisa dibayar dengan apapun Maka jangan mentang-mentang kamu Kaya muang roh Ibu harus ke kota Saya siapkan rumah megah Taman indah Kolam renang Sudah sepuluh, tidak kolam renang juga Tidak usah begitu, wahai anak Yang penting Umi pengennya seperti apa Umi di kota, saya ada rumah Kalau Umi mau di sana nanti ada yang bantu Umi bagaimana Tapi harus seperti itu, semangat Kalau ditipu, tipu halus Umi di rumah, sebulan Di kota seminggu Umi ya Nanti bulan depan Dua minggu di kota Halus, jangan dipaksa Artinya Berbuatlah apa yang paling menjadikan Ibu Ndamutu senang Tetap di rumah Anda kaya Cukupi di rumah Pembantu mungkin Mungkin lihat Lantai yang licin Anda ganti kerambik yang tidak licin Perlahan Anda benahi dapurnya dan sebagainya Jangan serta-merta Anda bawa ke rumah Jadi kalau nyenangkan Ibu Tidak, bukan dengan otak Anda Tapi dengan harapan beliau Nah, anak-anak yang lagi belajar Ngelihat ibunya susah payah Cari uang pas-pasan Anaknya dengar berita itu Pengen keluar Dari pondok Ingin bantu orang tuanya Kalau dia anak cerdas Tanyakan Umi mu tambah senang Tidak Jangan-jangan Membantu orang tuanya Berapa jam Selebihnya main Tambah bikin sedih orang tuanya Dan orang tuanya Tidak tahu keadaan di luar itu Mungkin tambah nangis Sejata anak keluar Berarti anak ini bukan anak cerdas Pengennya bantu orang tua Padahal orang tuanya tidak perlu bantuan Oh perlu bu ya Siapa bilang tidak perlu Perlu Tapi tidak Sekarang ayah bundamu perlu bantuan Apakah kejaminan kamu bisa membantu dia Jangan-jangan kamu bikin repot Khususnya anak perempuan Anak perempuan itu bukan untuk menjaga Dijaga Ibumu punya tugas jaga kamu Kan repoti juga Jadi Itu hawa nafsu juga Harapan orang tuanya Apa Orang tuanya akan capek Untuk mencari risiko untukmu Tapi beliau tidak ingin kamu capek Itu yang harus kamu faham Tapi kok saya dolem banget bu ya Umbukku kerja keras dan sebagainya Loh Nyantri ya Jangan beserta-merta ingin bantu orang tuanya Dan sebagainya Kalau misalnya orang tua Tidak bisa membiayai dan sebagainya Tidak mampu sama sekali Betul Fakir-kir-kir-kir Fakir Anda bisa cari solusi diskusi Dengan pengasuh Pondok Pesantren dan sebagainya Kalau ingin membantu Tetap mungkin membantu di Pondok Sambil mengerjakan Suatu di Pondok tersebut Sehingga nanti Mungkin ada Uang tambahan Atau mungkin dibebaskan Biar sekolah dan sebagainya Atau mungkin malah ada bantuan Dari sekolah tersebut Yang penting cita-cita ibumu itu apa Jangan ngatur dengan otakmu Ibumu itu sudah capek Dari dulu ayahmu capek Ingin melihat anaknya nanti Lebih baik Lebih baik Ibumu ngaku biasanya Nah Ilmu ibu ayahmu gak punya Herta juga gak punya Jangan sampai seperti Umi sama Abah Paling tidak Kalau seandainya nanti Rizkimu tidak ada Paling tidak ilmu harus ada Kan begitu Untung-untung nanti ada Rizkinya juga Lebih baik hidupmu Begitu Tapi kalau di rumah Apakah kamu seperti bapak ibu Sudah bodoh Kayak begini Kan begitu Maka anak-anak sandri Dimanapun kalian berada Jangan sok Pengen bantu orang tua Tidak Kamu ngerepoti orang tua Itu yang pasti Apalagi anak gadis Anak gadis itu Dijaga Bukan jaga Ngerepoti ibunya Katanya ke pasar Mampir lagi kepada temannya Dikasih handphone Itu telpon kepada ibunya Tiga kali Kepada yang lainnya Lima puluh kali Ayo Mau bohong Jangan bohong Lanjutkan Tinggal di pesantren Wahai anak-anak Yang soleh Senangkan ibumu Yang serus belajarmu Beri kabar gembira Bahwasannya Kau sudah menghafal Dua cus Nghafal tiga cus Sudah bisa Fekih ini Sudah begitu Itu kegembiraan orang tuamu Hingga pada suatu ketika Nanti lihat Tiba-tiba Kamu menyampaikan pengacian Di musulamu sendiri Kirangnya Orang tuamu Seperti apa Gembiranya Kayak apa Akhlaqmu Semakin baik Itu yang dirindu oleh Ibundamu Ayahandamu Fahami makna ini Para santri semuanya Semoga Allah Muliakan orang tua kita semua Muliakan anak-anak kita Muliakan kita semua Dengan kebaikan di dunia Dan di akhirat Wallah Alhamdulillah